Misteri bayangan setan jilid sembilan. Pada saat ia sedang berpikir dengan hati itulah, mendadak telinganya dapat menangkap suara lirih yang memecahkan kesunyian. Sebetulnya ia ada maksud hendak meloncat ke atas tetapi sayang ada kemauan tenaga kurang, setelah meloncat setinggi setengah dipa badannya terjatuh kembali ke atas tanah. Habis sudah aku, diam-diam pikirnya di dalam hati telinganya yang tajam dengan jelas dapat menangkap bila di luar jendela telah kedatangan seorang tamu tak dihundang, dan agaknya orang itu menaruh rasa juri terhadap dirinya, terbukti ia tidak berani langsung masuk ke dalam kamar dan ia sendiri pun tidak berani berteriak. Selagi hatinya merasa amat cemas itulah mendadak. Eeei, si pencuri tua, kau sudah melihat jelas belum? Di sini pun ternyata ada murid serta cucu muridmu selu seseorang di atas wungan rumah dengan suara yang serak-serak basah. Baru saja perkataan tersebut selesai diucapkan, suara tertawa mendadak sirap diikuti suara bentrokan-bentrokan yang sangat keras. Jelas orang itu sudah menemui musuh yang amat tangguh. Sebentar kemudian terdengar kembali suara seseorang yang tua serak membentak keras, Hei, tempat ini bukan tempat yang baik untuk turun tangan. Lebih baik kita mencari tempat lain saja untuk mengadu kepandayan, Sejak tadi aku si pencuri tua sudah menduga kalau kau bukan berasal dari aliran yang genah suara ujung baju tersampok angin kembali bergema lewat lalu suasana jadi sunyi senyap. Seluruh kejadian ini dapat didengarkan Kia Beng dengan sangat jelas, hanya saja ia merasa pahit karena badannya tak dapat bangun berdiri. Kiranya racun yang bersarang di dalam badannya adalah semacam obat racun yang punya daya kerja sangat keras. Perduli tenaga dalam yang dimilikinya sangat sempurna, pada saat ini tak berhasil juga dirinya untuk menahan daya bekerja dari racun tersebut. Menanti hawa murninya sama sekali sudah buyar, kesadaran pun telah hampir punah. Tetapi sewaktu kesadarannya sudah mulai punah dan ia berada dalam keadaan setengah sadar setengah tidak itulah. Mendadak dari pusarnya mengalir keluar segulung hawa panas yang luar biasa membarahnya dengan urat-urat yang kacau langsung menyusup ke sana menyusup kemari. Setiap tempat yang dilalui oleh aliran hawa panas seperti api itu, terasalah amat sakitnya luar biasa suara rintihan mulai bertaburan di seluruh kamar. Tetapi dengan sekuat tenaga ia berusaha mempertahankan diri. Agaknya aliran hawa panas tersebut khusus mengalir keluar untuk melawan datangnya serangan racun dalam tubuhnya, hanya sayang disebabkan Tantia Beng tiada bertenaga lagi untuk mengatur aliran tersebut. Maka dari itu di dalam badannya segera terjadilah suatu pertarungan total. Di mana aliran panas mengalir datang, rasa kaku dan linu segera lenyap tak berbekas. Menanti hawa panas tersebut menyusup ke dalam sebuah urat nadi tahu-tahu urat tersebut pun sudah hilang rasanya. Siksaan semacam ini benar-benar tak dapat ditahan oleh orang sembarangan, Tantia Beng menggertak giginya kencang-kencang untuk mempertahankan diri. Entah lewat berapa saat lamanya mendadak terasalah olehnya segulung angin menyambar lewat. Di dalam kamarnya tahu-tahu sudah kemasukan seseorang yang secara samar-samar terlihat orang itu mempunyai kepala yang gundul kelimis. Belum sempat dia melihat lebih cermat lagi, mendadak jalan darahnya sudah tertotok dan ia pun telah jatuh tidak sadarkan diri. Kembali entah lewat berapa saat lamanya tiba-tiba otaknya terasa jadi terang dan orang pun sadar kembali dari pingsannya. Dengan cepat dia meloncat bangun sedang dalam hati diam-diam pikirnya, Sungguh aneh sekali setelah aku terkena racun tadi jelas jalan darahku sudah tertotok. Tetapi mengapa pada saat ini badanku sudah sehat kembali seperti sedia kala? Apakah orang itu telah menolong diriku selagi hatinya diliputi oleh keraguan-raguan itulah? Mendadak dari samping telinganya terdengar suara seseorang sedang berbicara. Tadi, sewaktu L.O.O. Cheng menemukan kalau badanmu terkena racun maka buru-buru aku turun tangan menolong dengan memancing hawa murnimu kembali ke pusat lalu mendesak keluar racun yang mengeram dalam tubuh. Hei, sungguh tak hilang, tenaga luakangmu benar-benar amat sempurna, tenaga murni yang pinceng latih selama 120 tahun hampir-hampir saja sukar untuk menguasai diri. Semakin aneh lagi ternyata di dalam badanmu masih ada segulung tenaga yang sangat aneh agaknya sedang bertempur dengan hawa beracun tersebut. Sekarang pinceng masih ada urusan penting lain yang harus segera diselesaikan urusan ini tidak boleh terlambat lagi. Kau baik-baiklah mengatur pernapasan sendiri sejenak kemudian kesehatanmu bakal pulih kembali seperti sedia kalah, selesai mengucapkan kata-kata tersebut suasana pun jadi sunyi senyap, jelas orang yang mengirim suara tersebut telah pergi. Demikianlah, dengan hati tenang ia mulai duduk bersilat dan perlahan-lahan menyalurkan hawa murninya mengelilingi seluruh tubuh. Tapi sebentar kemudian kembali ia merasa sangat terkejut, terasalah hawa murni yang berada di dalam tubuhnya amat kuat dan dasyat bagaikan gulungan ombak samudera dan seperti tak bakal habis-habisnya digunakan. Tanpa pikir panjang lagi ia segera menyalurkan hawa luakangnya mengelilingi seluruh badan satu kali. Sebentar kemudian kesegaran sudah pulih kembali seperti sedia kalah badan pun jauh lebih enteng serasa hendak melayang ke tengah udara. Dalam hati Tan Kiya Beng mulai mengerti bila tenaga luakangnya sudah memperoleh kemajuan yang jauh lebih pesat. Pada mulanya karena seng badan terkena racun ganas, ia tak ada waktu untuk memikirkan persoalan lain. Kini secara mendadak kembali teringat olehnya ketika ia terkena racun tadi. Agaknya ada orang yang hendak menggunakan kesempatan itu mencelakai dirinya, tetapi usaha ini berhasil dicegah oleh kedua orang lainnya. Jika didengar dari suara yang serak serta panggilannya kepada seseorang dengan sebutan si pencuri tua bukankah jelas orang itu adalah si rasul selaksa racun mengapa sampai sekarang belum juga kelihatan mereka baik apakah sudah bertemu dengan musuh tangguh. Teringat akan urusan ini, badannya dengan cepat melayang keluar dan berkelebat ke atas atap. Saat ini hawa murninya sudah memperoleh kemajuan pesat, seluruh hurat-hurat penting pun telah tertembus, gerakannya boleh dikata ringan bagaikan angin hanya di dalam sekejap saja ia sudah mengitari tembok kota satu kali. Sekonyong-konyong di sebelah hujung barat ia menemukan ada bayangan manusia bergerak mendekat, dengan cepat ia berkelebat datangnya bayangan tersebut. Menanti hampir dekat mereka, Tan Kiya Beng baru dapat melihat jelas bila orang itu bukan lain adalah Pek Tok Cuncu atau si rasul selaksa racun beserta San Hei Sin Teol si pencuri sakti mereka berdua pada saat ini sedang duduk bersilat di atas tanah dengan saling berhadap-hadapan. Sekali melihat pemandangan tersebut pemuda kita lantas dapat menduga bila kedua orang itu pasti telah mendapatkan kerugian di tangan orang lain. Ia pun tidak berani mengganggu ketenangan mereka, perlahan-lahan badannya mulai bergeser ke arah depan semakin mendekat mereka berdua. Tetapi, kedua orang itu pun sejak semula sudah menemukan kedatangan seseorang di sana. Mendadak si rasul selaksa racun membuka sepasang matanya. Siapa bentaknya keras? Tetapi ketika menemukan kalau orang yang datang bukan lain adalah Tan Kiya Beng dengan cepat mereka meloncat bangun SSSH. Toa Koka selesai berkata selintas perasaan terkejut berkelebat di atas wajahnya. Sambil tersenyum perlahan-lahan Tan Kiya Beng mengangguk. Baru saja kalian bergebrak dengan siapa tegurnya. Hei, kali ini kami dua orang si tua bangka yang tidak mati-mati boleh dikata sudah jatuh kecundang di tangan orang lain, mendadak si rasul selaksa racun menghela nafas panjang. Ia lanatas memberitakan seluruh kejadian yang sebenarnya. Ternyata mereka berdua yang mendengar orang berkata bahwa pertemuan puncak para jago di Gunung Uisan jadi diadakan pada waktu seperti semula, dalam hati lantas menduga Tan Kiya Beng pasti ikut menghadiri pertemuan tersebut. Karenanya mereka ada maksud untuk memberi bantuan dan segera melakukan perjalanan. Setibanya di kota Suonjan, kebetulan sekali mereka menemukan Tan Kiya Beng sedang jalan bersama-sama dengan seorang sastrawan berpakaian perlente. Dengan sepasang meti mereka yang lihai ditambah pula pengalaman yang luas, secara diam-diam terasalah oleh mereka berdua bahwa tindak tanduk dari sastrawan tersebut sangat mencurigakan sekali, karenanya secara diam-diam mereka lantas menguntit. Karena tidak ingin bertemu Muka dengan Tan Kiya Beng sebelum urusan ini dibikin beres, mereka berdua lantas berdiam di sebuah rumah penginapan dekat dengan penginapan yang didiami Tan Kiya Beng. Malam ini, mereka berdua pada mulanya ada maksud memeriksa keadaan di sekeliling sana, siapa sangka mendadak di atas wuungan rumah mereka menemukan si sastrawan tersebut sedang bersembunyi dan mengintip di luar jendela Tan Kiya Beng. Si Rasul Selaksaracun segera membentak keras memecahkan tempat persembunyiannya. Ternyata gerakan dari si sastrawan tersebut benar-benar sangat cepat, baru saja si Rasul Selaksaracun selesai membentak ia sudah kena dihantam olehnya. Dalam keadaan gusar si Rasul Selaksaracun lantas menantang dirinya untuk bergebrak. Akhirnya mereka bertiga lantas bertempur di dalam sebuah hutan di luar kota. Berbicara sampai di sini kembali si Rasul Selaksaracun menghela nafas panjang. Hehehe, bila dibicarakan sungguh memalukan sekali, katanya. Aku bekerja sama dengan si pencuri tua untuk mengerubuti dirinya, siapa sangka dalam 200 jurus kami tak berhasil juga mendesak mundur pihak musuh. Menanti ia berubah dari kedudukan bertahan jadi kedudukan menyerang, kami berdua si tua bangka dalam satu jurus saja sudah tak tahan. Hehehe, aku si pencuri tua benar-benar tidak percaya kalau di kolong langit bisa ada orang yang memiliki tenaga luekang. Sesempurna itu mendadak si pencuri sakti menyambung dengan sepasang meta melotot lebar-lebar. Masih beruntung sewaktu aku dengan syular beracun siap-siap hendak menahan datangnya. Serangan dengan tenaga gabungan, mendadak dari balik hutan. Menyambar datang segulung hawa lunak yang menghadang angin pukulan orang itu. Kalau tidak, mungkin sekali kami berdua pada saat ini sedang melakukan perjalanan menuju ke akhirat sekali lagi pektok cuncu menghela nafas panjang. Kendati begitu isi perut kami berdua tetap tergetar juga sehingga terluka, mungkin beberapa hari lagi tenaga murni kami baru bisa pulih seperti sedia kalah katanya kembali. Sinar metle, Tantia Beng perlahan-lahan dialihkan ke arah hutan lalu ke tempat mereka berada, menurut perhitungan jarak dari sini ke sana kurang lebih ada dua kaki lima enam depa jauhnya. Dari tempat yang demikian jauhnya ternyata orang itu bisa menahan datangnya angin Sian Tian Chin Hiei dari si sastrawan berpakaian perlente tersebut. Jelas tenaga dalam orang itu benar-benar sangat luar biasa. Apakah orang itu adalah orang yang mengirim suara kepadaku diambiam pikirinya? Ketika itulah, mengikuti arah tertiupnya angin mendadak Pek Tok Cuncu menarik napas panjang-panjang lalu berteriak tertahan. Iih Tantia Beng tidak mengerti apa sebabnya ia menjerit, buru-buru badannya maju dua langkah ke depan. Jieko, kau sudah menemukan apa? Tanyanya cemas. Sekali lagi Pek Tok Cuncu menciumi daerah sekitarnya sama dengan keras-keras akhirnya dengan wajah penuh ketegangan serunya. To'ako, kau jangan bergerak sembarangan cepat angkat tanganmu tinggi-tinggi cepat Tantia Beng yang melihat kejadian ini benar-benar dibuat kebingungan setengah mati, tetapi melihat sikap serta gerak gerik si rasul selaksa racun menunjukkan ketegangan terpaksa ia menurut dan angkat tangannya tinggi-tinggi. Dengan wajah serius Pek Tok Cuncu memeriksa seluruh badan pemuda tersebut dari atas hingga ke bawah, mendadak. Sinar matanya berhenti di atas gagang pedang Giyok Hun Kiam tersebut. Dengan gerakan yang cepat ia masukkan tangannya ke dalam saku merogoh keluar sepasang sarung tangan yang terbuat dari kulit menjangan, kemudian dicabutnya pedang tersebut. Sungguh berbahaya-sungguh berbahaya teriaknya berulang kali. Kurang sedikit saja kita kena terjebak di dalam siasat busuk orang lain, Tantia Beng menurunkan kembali tangannya ke bawah, lalu dengan kebingungan ia melototisi rasul selaksa racun tersebut. Sungguh suatu peristiwa yang amat aneh pedang ini selalu berada di badan Toako dan tak pernah terpisah barang setengah cun pun, bagaimana mungkin bisa dipolesi orang dengan racun ganas serusi rasul tersebut lagi sambil menuding pedang itu. Masih untung pedang ini tidak sampai digunakan kalau tidak, entah bagaimana jadinya melihat pedangnya dituding Tantia Beng lantas teringat dengan peristiwa sewaktu sastrawan berpakaian perlente itu meminjam pedangnya, ia lantas menceritakan seluruh kisahnya kepada kedua orang tua itu dengan jelas. Menanti kisah selesai diceritakan, si rasul selaksa racun segera berjalan mendekati tubuhnya dan sekali lagi memeriksa pemuda tersebut dengan sangat teliti. Tampaklah wajah pemuda itu cerah bercahaya, sedikit pun tidak menunjukkan tanda-tanda keracunan, tak terasa lagi ia berseru keheranan. Pada waktu itu si Suhe Sin Teo pun telah berjalan ke hadapannya. Eeeo syular beracun, sebenarnya apa yang telah terjadi tanyanya terhadap diri si Pek Tok Cuncu. Pedang ini sudah kena dipolesi racun ganas oleh orang lain, siapa saja yang pegang tentu akan menemui ajalnya kata si rasul sambil menuding kembali pedang pusaka tersebut. Coba kau lihat cahaya tajam dari pedang tersebut sudah lenyap sama sekali-sekali pandang rasanya tentu kau dapat menduga seberapa dasyatnya racun tersebut. Sedang to aku setelah terkena racun itu ternyata masih bisa bertahan hingga saat ini, bukankah hal ini merupakan suatu peristiwa yang maha aneh apalagi racun ganas semacam ini. Bila tidak dimakani obat pemunahnya, sekalipun memiliki tenaga luekang yang maha sempurna jangan harap bisa dipaksa racun tersebut. Terdesak keluar perlahan-lahan Suhe Sin Teo menoleh kembali ke arah Tantia Beng lalu tanyanya, Apakah tempoh dulu to aku perbah makan semacam barang mustika yang mendatangkan khasiat amat besar apakah mungkin nyali ular raksasa seribu tahun yang pernah aku telah-telah memperlihatkan khasiatnya mendadak teringat akan sesuatu. Haa, 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 haa. To aku sungguh besar rejekimu, teriak pektok cuncu sambil bertepuk tangan ke girangan. Orang yang turun tangan meracuni dirimu bukan saja tidak berhasil mencelaka dirimu bahkan sudah membantu dirimu sangat besar, nyali ular raksasa tersebut merupakan tempat terkumpulnya seluruh hawa murni seng ular selama ini. Bila tak ada waktu selama 60 tahun tak akan leleh seluruhnya. Kini dengan adanya kejadian penyerangan, sebangsa racun ganas ke dalam badanmu, bukan saja nyalinya bakal leleh bahkan seluruh kekuatannya akan bercampur dengan hawa murni yang ada di dalam tubuhmu. Lain kali jika kau bergebrak dengan orang lain maka kau akan tahu bila apa yang diucapkan si ular beracun bukan kata-kata kosong belaka. Setelah mendengar perkataannya dan merasa pula kalau semangatnya berkobar-kobar sama sekali berbeda dengan keadaan tempo dulu, pemuda itu lantas mengangguk. Ada kemungkinan memang benar, katanya. Tempat ini bukan tempat yang baik untuk bercakap-cakap, to aku serusi rasul selaksa racun setelah ragu-ragu sejenak. Coba serahkan sekalian sarung pedang itu kepadaku, pedang ini pun tak dapat digunakan kembali, biarlah aku si ular beracun menghilangkan dulu racun yang tertempel di atas pedang tersebut kemudian baru dikembalikan kepadamu. Tan Kiya Beng tidak banyak cakap lagi, ia lantas melepaskan sarung pedangnya dan diserahkan kepada Pak Tok Cuncu untuk disimpan. Setelah itu bersama-sama dengan mereka berdua balik ke dalam kamarnya. Sekembalinya di dalam kamar rumah penginapan, mendadak Tan Kiya Beng menemukan wajah kedua orang tua itu memperlihatkan kelelahan yang kelewat batas, ia tahu luka dalam kedua orang tersebut belum sempat disembuhkan benar-benar karenanya sambil tersenyum lantas ujarnya, Jieko, Semko, bagaimana dengan luka kalian apakah perlu mendapatkan bantuanku si Suhe Sintou yang tadi mendengar si Pak Tok Cuncu berkata bahwa pemuda tersebut telah berhasil melelehkan seluruh hawa murni yang berasal dari nyali ular raksasa, dalam hati ada maksud untuk menguji sampai dimanakah kelihayan dari tenaga dalamnya. Kalau begitu aku harus mengucapkan terima kasih buat to aku, katanya kegirangan. Ia segera naik ke atas ranjang duduk bersila, pejam matu dan mulai pusatkan pikiran. Tan Kiya Beng pun segera memadamkan lampu lentera kepada si rasul selaksara cundam diam bisiknya lirih, Tolong Jieko suka melindungi deriku hawa murninya perlahan-lahan disalurkan ke sepasang telapak tangan lalu ia angkat tangannya dan ditempelkan ke atas jalan darah Ming Bun Hiat di atas punggung San He Sintou. Karena ia sendirinya pun tidak tahu tenaga luakang sendiri telah mendapatkan kemajuan sampai di mana, maka begitu kerahkan tenaga ia sudah menggunakan seluruh tenaga yang dimilikinya. Laksana menggulungnya ombak di tengah samudera, dengan tiada hentinya serentetan hawa murni masuk ke dalam tubuh Suhe Sintou dan menembusi urat nadi menuju ke jalan darah, lewat Hiai Hei, naik ke loteng tingkat 12 dan mencapai pada titik urat yang paling puncak. Selama hidup Suhe Sintou paling kesemsem dengan ilmu silat, tenaga luakangnya boleh dikata amat sempurna. Hanya sayang urat yang terpenting dalam tubuhnya belum berhasil ditembusi. Kini sewaktu dirasakan segelung aliran hawa panas yang dasyat bagaikan meletusnya gunung berapi menerjang. Masuk ke dalam tubuh, tak terasa lagi diam-diam merasa terperanjat atas kedasyatan dari tenaga luakang toakonya ini. Buru-buru ia salurkan hawa murninya untuk mengiringi aliran tersebut mengelilingi ke seluruh badan. Tidak sampai seperminum teh kemudian bukan saja seluruh luka dalamnya berhasil disembuhkan bahkan kunci terakhir yang selama puluhan tahun diimpikan pun telah tertembus pula. Tan Kia Beng karena takut tenaga dalamnya sendiri tidak cukup berpengaruh maka dengan cepat ia kerahkan pula tenaga Jie Hek Siantian Hie Kangnya untuk mengitari satu kali di dalam tubuhnya setelah itu baru menarik kembali seng telapak dari atas punggung si pencuri sakti. Dengan cepat Su Hei Sin Teo meloncat bangun, dengan wajah penuh kegirangan buru-buru ia menjura. To aku terima kasih atas pemberianmu serunya. Diam-diam Tan Kia Beng menyalurkan hawa murninya mengelilingi satu kali seluruh tubuhnya, setelah dirasakan penat di badan hilang ia melanjutkan kembali pengobatannya terhadap pektok cuncu. Menanti si rasul selaksara cum pun telah sembuh, hari sudah terang tanah, karena itu mereka bertiga tidak jadi tidur sebaliknya mulai membicarakan soal pertemuan puncak para jago yang akan datang di gunung Ui San. Pada saat ini perhatian pihak Isana kebuang emas sedang dicurahkan ke badan to aku seorang, usul pektok cuncu. Lebih baik to aku berangkat naik gunung pada tanggal 15, bulan 8 itu juga. Sedangkan untuk menjegah perbuatan-perbuatan jahat mereka, aku percaya dengan adanya aku serta si pencuri tua, tentu berhasil mendapatkan sedikit keterangan haa-haa-haa-haa-haa, perkataan dari si ular beracun sedikit pun tak salah, sambung si suheisin tou sambil tertawa terbahak-bahak. Bukannya aku si pencuri tua tak kebur, perduli siasat licik macam apapun jangan harap bisa mengelabui sepasang metu serta teling aku di angdiam tan kia beng mulai memperhitungkan keadaan pada saat ini, Setelah dirasakan ini pun merupakan suatu care yang amat bagus, apalagi dengan pengalaman dari kedua orang itu yang jelas jauh lebih luas dari dirinya sendiri, ditambah pula dengan jalan ini dirinya bisa lolos dari perhatian orang-orang Isana kebuang emas kepalanya lantas mengangguk. Kalau begitu, merepotkan Jeko serta Senko harus bekerja keras, serunya perlahan. Biarlah selama beberapa hari ini aku tetap tinggal di sini sambil putar-putar kota kemungkinan sekali di tempat ini aku bakal bertemu dengan beberapa orang teman, haa-haa-haa-haa-haa, urusan ini sudah seharusnya kami yang kerjakan, Kenapa to aku harus bersikap demikian sungkan-sungkan terhadap kami seru si Suhe Sin TOU sambil tertawa terbahak-bahak. Menanti kedua orang siluman tua itu sudah berlalu, tan kia beng pun keluar dari kamar dan jalan di dalam kota. Tindakannya ini disamping sengaja hendak memperlihatkan jejaknya sehingga memecahkan perhatian dari orang-orang pihak Isana kebuang emas, Ia pun ingin meminjam kesempatan ini untuk menemui beberapa orang yang ia kenal. Karena kepergiannya ke gulun pasir selama beberapa bulan, boleh dikata terhadap berita yang menyangkut soal bulim di daerah Tionggoan sama sekali terputus, ia sama sekali tidak mengira kalau keadaan bulim pada saat ini penuh diliputi oleh suasana tegang dan di mana-mana terancam bahaya maut. Ketika ia sedang berjalan dengan langkah lebar di tengah jalan itulah, mendadak tampaklah seorang pengemis cilik berlari lewat dari sisi tubuhnya, bersamaan itu pula tangannya menyusutkan segumpal kertas ke dalam genggamannya. Hatinya merasa rada bergerak, dengan cepat ia menoleh kerah belakang tetapi jejak si pengemis cilik tersebut sudah lenyap tak berbekas. Antara Tan Kya Beng dengan pihak perkumpulan Kepang memang ada hubungan sejah dahulu, apalagi dengan Hang Jin Sem Ye U boleh dikata sudah hamat lama tak pernah bertemu muka. Ia tahu pengemis cilik tersebut tentu utusan dari Hang Jin Sem Ye U, hanya saja gerak-gerik dari pengemis tersebut begitu terburu dan sangat mencurigakan. Walaupun menemui soal aneh tetapi air mukanya sama sekali tidak berubah, diam-diam ia memasukkan gumpalan kertas tersebut ke dalam saku. Menanti setelah berada di dalam sebuah lorong yang kecil buru-buru dibukanya kertas tersebut lalu membaca isinya. Sedikit pun tidak salah, surat tersebut memang ditulis oleh si pengemis aneh yang garis besarnya mengatakan bahwa pada nanti malam pihak perkumpulan Kepang hendak mengadakan rapat rahasia yang amat penting di dalam kebun bekas bangunan causi di luar kota, si pengemis aneh tersebut. Mengharapkan ia bisa menghadiri pertemuan tersebut karena ada urusan penting yang hendak diruntingkan. Selesai membaca surat tersebut, hawa murninya lantas disalurkan untuk menghancurkan kertas surat tersebut. Kemudian ia putar jalan balik ke dalam rumah penginapannya setelah bersantap kenyang ia tertidur pulas. Waktu menunjukkan hampir kentongan ketiga, tan kia beng buru-buru meloncat bangun dari atas pembaringan, setelah membereskan pakaiannya ia lantas meloncat keluar melalui jendela berlari menuju ke kebun bekas dalam bangunan causi yang sudah lama tak terpakai itu. Saat ini tenaga luekangnya sudah memperoleh kemajuan pesat, gerak kampun ringan dan cepat bagaikan bayangan setan. Hanya di dalam sekejap mati ia sudah tiba di tempat tujuan. Tempat itu adalah sebuah kebun bunga yang amat luas dan besar sekali, di dalam kebun tersebut diloteng, pagoda, kolam teratai serta bunga-bunga yang beraneka warna. Hanya saja benda tersebut kebanyakan sudah tidak terurus, banyak yang sudah hancur dan tertutup debu tebal. Disebabkan malam ini pihak kek pang hendak menggunakan tempat ini untuk mengadakan perundingan rahasia, maka di sekeliling tempat tersebut sudah dipenuhi dengan pos-pos penjagaan. Baru saja Tan Kiya Beng melewati tembok pekarangan, mendadak dari balik kegelapan sudah berkumandang keluar suara bentakan yang berat dari seseorang, kawan dari mana yang sudah datang harap berhenti cahai-hai Tan Kiya Beng dari Teh Lenggun. Oh, oh, kiranya Tan Sau Hiap sudah berkunjung datang, pangcu kami sedang menunggu di dalam kebun selagi mereka berdua sedang bertanya jawab itulah, dari dalam kebun mendadak berkelebat dari tiga sosok bayangan manusia. Dari tempat kejauhan mereka sudah tertawa terbahak-bahak. Hey, hello Ote, kami sudah menduga seharusnya kau sudah tiba pada saat ini mendengar suara tersebut. Tak usah dilihat lagi Tan Kiya Beng sudah mengerti kalau mereka pasti adalah Hang Jensem Yeu. Buru-buru ia merangkap tangannya menjura kedatangannya si Yau Pei apakah sudah rada terlambat katanya tersenyum. Tidak, tidak terlambat tepat pada waktunya, mari kita berbicara saja di dalam mereka bertiga dengan mengiringi Tan Kiya Beng segera melayang kembali ke dalam kebun. Ketika itu di sebuah tanah lapang yang rada luas duduklah beberapa gerombolan pengemis-pengemis, agaknya pertemuan rahasia belum dimulai. Si pengemis Saneh langsung membawa pemuda tersebut menuju ke dalam sebuah gardu di mana sudah duduk dua orang. Yang seorang adalah Pang Cu dari perkumpulan Kek Pang saat ini. Leng Lem Cho Asin atau si Malaikat Tular dari daerah Leng Lem beserta Gienti Yang Su atau si Kakek Tongkat Perak Tio Liok. Tidak menanti Tan Kiya Beng berjalan menghampiri, mereka berdua sudah tertawa terbahak-bahak dan bersama-sama maju menyongsong. Karena semua orang sudah kenal satu sama lainnya maka tidak perlu diperkenalkan lagi oleh si pengemis Saneh tersebut, setelah saling mengucapkan beberapa patah kata merendah masing-masing lantas masuk ke dalam gardu tersebut. Sifat si pengemis Saneh langsung berangasan di antara beberapa orang itu, dengan cepat ia berseru, L.O.T. kegembiraanmu benar-benar luar biasa, kenapa sampai waktu ini pun masih ada waktu untuk jalan-jalan di kota Suwon Janjarak? Diadakannya pertemuan puncak para jago di Gunung Uisan hingga hari ini masih terpaut. 5, 6 hari lamanya kenapa aku buru-buru melakukan perjalanan? Apakah kakak sama sekali tidak tahu dengan peristiwa yang baru saja terjadi dalam bulim beberapa waktu ini? Siyaung tebaru saja kembali dari gulun pasir, mana mungkin bisa tahu seluruh persoalan ini? Ini perlahan-lahan si pengemis Saneh menghela nafas panjang. Hei, kalau begitu tak bisa salahkan dirimu Tantia Beng yang melihat keadaan ini dalam hati lantas merasa kalau di dalam dunia Kango pada beberapa waktu ini pasti sudah terjadi sesuatu persoalan yang amat besar, tak terasa lagi ia agak cemas juga. Hei, pengemis, bagaimana kalau kau jangan jual mahal lagi? Serunya cepat. Kalau ada urusan utarakanlah kepadaku dengan segera sekali lagi si pengemis Saneh menghela nafas panjang. Perkumpulan kami sejak menderita puklan di dalam peristiwa kereta maut tempo dulu, dengan diturunkannya perintah dari Pangcu maka seluruh anak murid Kepang dimanapun harus mengadakan penyelidikan yang ketat terhadap orang-orang yang dicurigai, ujarnya perlahan. Siapa sangka, bukan saja sedikit berita pun tidak diperoleh bahkan anak murid dari perkumpulan kami sering sekali menemui bencana pembunuhan selama beberapa bulan ini jumlah orang yang mati dan terluka kurang lebih ada seratus orang banyaknya. Kini perkumpulan kami sedang menyelidiki asal mulanya peristiwa ini di samping itu pada beberapa waktu ini di dalam dunia kangow mendadak sudah muncul sebuah lencana perintah keburang emas kiembu lengpeh barang siapa saja yang mendapatkan lengpeh ini. Perduli sebagaimana lihainya kepandaian silat yang mereka miliki di dalam beberapa hari sudah tentu menemui ajal dengan keadaan sangat mengerikan. Tak seorang pun di antara mereka yang berhasil lolos dari kematian tersebut, mendengar kisah itu, Tan Kiabeng merasakan hatinya rada bergerak. Tanda perintah kiembu lengpeh tersebut terbuat dari bahan apa, tiba-tiba selanya. Siapa saja yang telah mendapatkan tanda perintah tersebut sehingga menemui ajalnya? To'ako apakah kau memberi jawaban atas pertanyaanku ini si pengemis aneh rada melengak sejenak akhirnya ia menghala napas panjang. Tanda perintah lengpeh tersebut terbuat dari emas, dan orang yang sudah memperoleh lengpeh tersebut kurang lebih. Ada enam tujuh orang banyaknya terdiri dari jago-jago kenamaan dari seluruh partai sembari berkata dari dalam sakunya ia pun mengambil keluar sebuah medali yang terbuat dari emas lantas diangsurkan ke tangan Tan Kiabeng. Haa, 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 mereka sudah memandang tinggi diriku si pengemis tua ternyata aku pun sudah dihadiahi sebuah medali yang demikian bagus katanya sambil tertawa keras. Dengan air muka serius Tan Kiabeng menerima angsuan medali emas itu lalu diperiksanya dengan teliti. Ternyata ukir-ukiran, gaya tulisan serta bentuknya tiada berbeda dengan medali pualam yang didapatkan dari Taigak Chung Chu. Hatinya kontan jadi agak mengerti akan duduknya persoalan, sehingga tak terasa lagi ia sudah menengus dingin. HMM kiranya permainan setan dari pihak Isana Keburang Emas, serunya. Bagaimana kau bisa tahu kalau perbuatan ini adalah hasil kerja dari pihak Isana Keburang Emas tanya si pengemisaneh rada terperanjat. Dari dalam sakunya Tan Kiabeng segera mengambil keluar daftar hitam tersebut yang kemudian diserahkan ke tangan si pengemisaneh. Coba kau periksalah, apakah nama dari orang-orang yang menemui ajalnya juga tercantum di dalam daftar ini? Setelah menerima daftar hitam tersebut si pengemisaneh lantas berjalan keluar dari gardu, dengan meminjam cahaya rembulan diperiksanya sejenak isinya. Sebentar kemudian ia sudah menjerit tertahan. A-a-a sedikit pun tidak salah bahkan menurut geretannya. Daftar ini kau dapatkan dari mana daftar nama para jago-jago yang pernah melindungi dan membantu perjuangan Raja Muda Mucun Ong Hei? Tidak disangka kini sudah menjadi daftar kemarian dari Raja Akhirat Sihwesyo berangasan yang ada di dalam gardu mendadak berteriak keras. Aku tidak percaya akan segala permainan setan, cepat atau lambat. Aku tentu akan coba-coba untuk bergebrak dengan majikan Isana Keburang Emas. L-Oli jangan menimbulkan urusan karena mengikuti nafsu buru-buru lenglem choasin membentak. Ia lantas menoleh ke arah Tan Kiya Beng kemudian sambil menjurah katanya, Tadi aku dengar Siaw Hiap baru saja pulang dari gulun pasir, entah dari sanakah sudah peroleh berita apa saja. Tan Kiya Beng lantas menyeritakan seluruh pengalamannya sewaktu berada di gulun pasir hingga balik lagi ke arah Tionggoan. Sehabisnya mendengar kisah tersebut lenglem choasin tampak termenung sejenak, akhirnya ia menghela nafas panjang. Majikan Isana Keburang Emas sudah bersembunyi selama puluhan tahun lamanya, jika mereka tidak punya pegangan tak mungkin dia melakukan suatu tindakan penyerbuan secara besar-besaran ke daerah selatan. Hanya saja tidak tahu ada ikatan dendam apa di antara dia dengan orang-orang bulim yang di daerah Tionggoan. Menurut perkataan ayah Kucu Sulie Tiang Ching beserta Tiat Bok Pau Tiang sekalian, ada kemungkinan majikan Isana Keburang Emas ini berasal dari darah Biau Chiang. Kalau begitu, apa mungkin dia adalah keturunan dari Kiam Leong Long Chu yang berkuasa di daerah suku Biau Tempo dulu mendadak si kakek tongkat parak Tio Chow menimbrung. Benar atau tidak pada saat ini lebih baik untuk sementara kita singkirkan dulu kata si pengemisannya setelah memandang sekejap keadaan cuaca waktu sudah tidak banyak lagi, harap Pang Chu suka turunkan perintah kalau begitu silahkan mereka masuk semua leng-lengco asin mengangguk. Si pengemisannya segera berjalan keluar dari gardu memberi tanda rahasia sebentar kemudian di dalam kebun tampak bayangan manusia berkelebat dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Tanah lapang yang semula kosong kini sudah terkumpul banyak orang diam-diam. Tan Kiyabeng melirik sekejap keluar, tampaklah walaupun jumlah orang yang hadir sangat banyak tetapi suasana tetap sunyi-senyap. Dengan mengikuti aturan tingkatan mereka duduk mengelilingi gardu pada saat itulah leng-lengco asin sudah bangun berdiri, ia ulapkan tangannya mempersilahkan sang tamu untuk ikut keluar. Hari ini bisa mendapatkan kunjungan dari siau hiap, hal ini merupakan suatu kejadian yang besar. Mari silahkan siau hiap ikut berjalan keluar untuk menemui semua orang urusan ini termasuk urusan rumah tangga pihak Kepang kata Tan Kiyabeng menolak. Caihai adalah orang luar bagaimana boleh ikut serta di dalam hal ini kali ini pihak perkumpulan kami sangat membutuhkan tenagamu, harap kau jangan menolak lagi. Urusan yang lebih jelas akan aku terangkan nanti bisik si pengemisannya dengan cepat. Kini si pengemisannya sudah berkata demikian, sudah tentu Tan Kiyabeng merasa tidak enak untuk menolak lagi. Ia pun ikut berjalan keluar dari gardu menemui seluruh anggota Kepang yang berkumpul. Setelah saling berhadap-hadapan dengan pengemis-pengemis itu, leng-lengco asin lantas memperkenalkan Tan Kiyabeng kepada anak buahnya. Saudara ini adalah Tan Sau Hiap yang dinamakan It Kiam Sao Mo Chai oleh orang-orang Kang Ong, dan dialah merupakan ahli waris dari Teh Leng Kau Wacuhon Tan Elo Ojin yang pernah menggetarkan dunia Kang Ong Tempo dulu. Sejak ini hari kalian harus banyak minta petunjuk dari Tan Sau Hiap suara tepukan tangan segera bergema memecahkan kesunyian. Sambil tersenyum Tan Kiyabeng menjura sebagai tanda ucapan terima kasihnya. Selesai memperkenalkan diri pemuda tersebut, dengan wajah serius sambung leng-lengco asin lebih lanjut, pada beberapa waktu ini seringkali anak murid perkumpulan kita menemui ajalnya dibunuh orang, hingga ini hari pihak kita. Belum juga berhasil menemukan seng pembunuhnya hal ini boleh dianggap merupakan suatu kejadian yang paling memalukan sejak berdirinya perkumpulan kita. Barang siapa yang termasuk anggota perkumpulan Kek Pang sejak ini hari haruslah berusaha keras untuk membalas dendam atas kematian dari saudara-saudara kita berbicara sampai di sini, mendadak ia memperendah suaranya. Bulan 8 tanggal 15 adalah saat dibukanya pertemuan puncak para jagor di atas gunung Ui Sanjaraknya dengan malam ini tinggal 5 hari lagi. Menurut peraturan dari Nenek Moy yang kita semua anggota dilarang ikut dalam pertandingan-pertandingan semacam itu, oleh karenanya dari pihak kita tak akan mengirim orang untuk ikut serta dalam pertandingan tersebut. Tetapi ada suatu tugas yang maha berat harus dipikul oleh kita semua, urusan ini menyangkut nama baik serta rencana pembalasan dendam perkumpulan. Kita harap kalian semua suka memperhatikan dengan serius. Sejak malam ini seluruh anggota perkumpulan harus melakukan suatu penjagaan yang ketat di daerah seluas 100 li di sekeliling gunung Ui San. Setiap kali menemui jejak orang-orang yang dianggap mencurigakan harus segera kirim kabar dengan menggunakan tanda rahasia perkumpulan kita kepada tiang elo berempat atau pangcu sendiri, tetapi dilarang bergerak sendiri, siapa yang berani melanggar perintah ini akan memperoleh hukuman yang berat. Selesai memberikan instruksi ia lantas mengulapkan tangannya. Seketika itu juga bagaikan ratusan ekor burung yang terbang di langit, seluruh anggota kei pangyang. Sedemikian banyaknya hanya di dalam sekejap sudah pergi semua tak tersisa. Menanti suasana sudah sunyi, leng lem so asin baru putar badan dan berbisik kepada tan kia beng. So hiap tentunya kau merasa keheranan bukan dengan tindakan dari perkumpulan kami ini terus terang saja aku beritahukan kepadamu. Pertemuan puncak para jago yang diadakan di gunung Ui San kali ini sebenarnya adalah palsu-palsu, tak terasa lagi tan kia beng menjerit keheranan. Apa maksudmu perlahan-lahan leng lem so asin menghela napas panjang? Sejak munculnya medali emas di dalam dunia kangong, hati orang-orang bulim dibuat kebat-kebit setiap hari kiamat bakal tertimpa di atas badan mereka. Walaupun dari seluruh partai telah mengirimkan jago-jagoannya untuk melakukan penyelidikan tetapi seluruhnya balik dengan tanpa hasil. Selanjutnya mendadak muncul dua orang berkerudung yang memasuki kuil Xiao Lim Si Ye dan menemui Chi Si Sang Jien, itu Chiang Bun Jin dari partai Xiao Lim. Setelah menceritakan seluruh kisahnya mereka rela untuk berdiam di dalam kamar batu kuil Xiao Lim sebagai bakti bahwa apa yang mereka katakan sama sekali bukan kata-kata kosong belaka. Setelah diadakannya pertemuan kilat antara Chi Si Sang Jien dengan beberapa orang hua siolihai dari kuil Xiao Lim mereka menganggap jika harus mengandalkan kekuatan sebuah partai saja belum tentu punya pegangan untuk berhasil, dan bila mana hendak menggunakan tenaga gabungan dari partai-partai lainnya terasa waktu tidak akan mengizinkan, apalagi dengan tindakan ini berarti pula menggebuk rumput mengejutkan. Akhirnya diputuskan dengan dipimpin oleh Yan Yan Tai Su dan mengundang pula Tian Liong To'o Tiang dari Butong Pei serta Liok Lim Sin Chi bersama-sama menyebarkan undangan yang mengatakan diadakannya pertemuan puncak di Gunung Ui San. Mereka ada maksud setelah para jago yang ada di kolong langit sudah berkumpul semua, kemudian bersama-sama turun tangan menumpas gerombolan Isana ke hurang emas. Terus mendengar penjelasan tersebut Tan Kia Beng merasa rada lega, ia menganggap setelah setiap partai mengadakan persiapan maka dirinya pun tak perlu terlalu mencemaskan nasib mereka lagi. Dengan demikian Cai He pun bisa berlega hati katanya mengangguk. Kalau memang perkumpulan kalian memperoleh pertanyaan untuk mendapat tahu berita ini harap Pang Chu pun suka merepotkan sedikit tenaga untuk memberi tenaga kepada seluruh partai bahwa semua kekuatan yang ada pada Isana ke hurang emas sudah dibawa masuk semua ke daerah Tionggoan, harap mereka suka bersiap sedia menghadapi tindakan curang mereka setiap waktu. Leng 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 Cho Asin mengangguk. Lohu segera akan mengirim berita ini untuk mereka selesai berkata ia lantas menjual dan bersama-sama si kakek tongkat perak Tio Chow berlalu dari kebun tersebut. Kini di dalam kebun tersebut tinggal Hong Jin Sen Ye U beserta Tan Kia Beng empat orang. Mendadak pemuda itu teringat kembali bahwa si pengemisannya itu pun sudah mendapat sebuah medali emas, tak terasa lagi sambil tersenyum ia sudah menoleh ke arahnya. Toa kau medali emasmu sudah ada berapa hari tujuh hari haaa, 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 aku si pengemis tua yang telah berkelana dalam bulim sejak kecil, belum pernah pikirkan mati hidupku di dalam hati seruseng pengemisannya sambil tertawa tergelak. Jikalau dikatakan dalam batas waktu yang terakhir mereka hendak mencabut nyawa tuaku, aku masih merasa rada kurang percaya haaa, haaa, kau tidak percaya bukan aku pikir si malaikat pencabut nyawa sudah tiba di sini apakah kau sudah menemukan tanda bahaya teriak si pengemisannya agak terperanjat. Buru-buru Tan Kia Beng goyang tangan mencegah dia banyak bicara, kebalik tumbuhan bunga yang lebat. Pada waktu itulah dari luar tembok pekarangan melayang datang dua orang manusia, setelah mengitari satu kali sekeliling tempat itu mendadak terdengarlah salah satu di antara mereka buka suara, terang-terangan aku dengar orang berkata bahwa pada malam ini pihak K. Pang hendak mengadakan pertemuan di sini, kenapa sesosok bayangan pun tidak kelihatan kemungkinan sekali beritamu kurang cocok sambung orang yang lain sambil tertawa dingin. Omong kosong, selamanya aku lengtiongit koai belum pernah salah dengar mendadak, dari balik tembok berkumandang suara tertawa cekikikan dari seseorang. Hiiwi, 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 cuma sayang malam ini kau sudah menubruk angin. Terasalah angin dingin menyambar lewat bagaikan sepasang kupu-kupu. Terlihatlah dua orang gadis berbaju merah tau-tau sudah melayang masuk ke dalam kebun tersebut. Si pengemis aneh yang diam-diam mengintip dari balik pepohonan saat ini hatinya rasa sangat terperanjat. Ia kenal dengan dua orang yang berjalan masuk terlebih dahulu. Mereka adalah si siau biantui hun giok pangkuan atau si hakim pula berwajah ketawa cuti dan yang lain adalah lengtiongit koai atau si manusia aneh dari daerah lengtiong yang terkenal akan sepasang cakar mautnya. Sedang dua orang perempuan yang datang terakhir bukan lain adalah sepasang wanita cabul dari biau heng beradik keluarga yen yang terkenal akan keganasannya. Di antara mereka berempat boleh dikata tak seorang pun yang boleh dianggap penteng. Agaknya lengtiongit koai dibuat gelusar juga oleh hejukan mereka ia mendengus dingin. Kalian jangan keburu merasa bangga dulu teriaknya. Waktu masih ada tiga hari buat kalian, jika di dalam tiga hari kamu tak berhasil menemukan pengemis itu maka wajah kalian akan sama saja tak bercahaya lagi mendengar ucapan itu. Si hakim pualam berwajah ketawa segera tertawa tergelak. Ha 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 ha, menurut orang-orang dunia kangow katanya hang jen samyu adalah manusia yang luar biasa. Tetapi menurut penglihatan aku orang si cu iatak lebih hanyalah kura-kura yang takut mati. Baru saja suara tertawanya sirap, mendadak dari antara pepohonan muncul suara bentakan yang amat keras. Kentut anjingnya Mak Museret munculah seorang Hua Shou yang gemuk besar di depan orang-orang itu. Sambil menuding ke arah Seng Hakim Pualem berwajah ketawa bentaknya keras. Hei orang Shichu, kau terhitung manusia macam apa berani betul memaki Hang Jin Sam Yeo melihat munculnya Seng Hua Shou berangasan dan mendengar pula suara makiannya, ternyata si Hakim Pualem berwajah ketawa sama sekali tidak jadi gusar. Sebaliknya malah tertawa hahaha. Gelar dari aku orang Shichu adalah si Hakim Pualem pencabut nyawa, aku pikir tentu kau tahu bukan apa maksud kedatanganku. Malam ini terpaksa aku harus berbuat salah kepada kalian Hang Jin Sam Yeo, mengandalkan dirimu gembor si Hua Shou berangasan tak tahan lagi. Tubuhnya segera menerjang ke depan sedang sepasang telapak tangannya bersama-sama didorong ke depan untuk menyerang. Loojie tunggu sebentar cegah si pengemisaneh sambil meloncat keluar dari tempat persembunyiannya. Biar aku tanya dulu dirinya, ia lantas putar kepalanya menghadap ke arah si Hakim Pualem berwajah ketawa ujarnya sambil menjura. Sejak aku si pengemis tua terjun ke dalam dunia Kang Ou, percaya belum pernah melakukan kesalahan terhadap kawan-kawan bulim. Entah apa maksud kedatangan saudara pada malam ini. Terang-terangan ia mengerti kalau orang-orang ini kebanyakan sudah dibeli oleh pihak isana keburang emas untuk bantu mereka, tapi justru ditanyakan di depan mereka. Leng Tiongit Khoai mendengus dingin. Apa gunanya membicarakan persoalan yang sama sekali tak berguna serunya dingin? Malam ini kebun tak terpakai dari bangunan keluarga Chau ini akan merupakan tempat bersemayam kalian Hang Jin Sam Yeu. Sedangkan mengenai apa sebabnya, lebih baik kalian cari berita saja setelah tiba di Istana Raja Akhirat Haa, 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 tidak kusangka kawan-kawan bulim dari sekitar daerah Tianlem ternyata suka menjadi kaki tangan dan anjing peliharaan isana keburang emas. Tiba-tiba si Toosu dengkil menimbrung sambil tertawa tergelak. Kalau memang kalian begitu bernafsu membinasakan kami Hang Jin Sam Yeu, mari, tiada halangan kita selesaikan soal ini dengan mengandalkan kepandayan sendiri-sendiri. Haa, 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 Saudara sungguh tetap pomonganmu, seru si Hakim Pualem berwajah ketawa sambil tertawa dingin, tiada hentinya. Kita putuskan demikian saja. Ayuh siapa orang pertama yang ingin cari mati mendadak si Huasyo berangasan meloncat maju ke depan. Biar hutiamu coba-coba dulu kekuatanmu bentaknya keras. Telapak tangannya dengan sejajar dada segera dibabat ke depan, angin pukulan meneru-deru menggidikan hati. Si Huasyo berangasan ini memang sangat terkenal akan kekuatan pukulannya, sudah tentu serangan yang dilancarkan olehnya bagaikan tiupan angin topan. Melihat datangnya serangan tersebut senyuman yang semula menghiasi bibir si Hakim Pualem berwajah ketawa lenyap tak berbekas telapak tangannya segera disilahkan di depan dada mengunci datangnya serangan. Tak terhindar lagi dua gulung tenaga terbentur satu sama lainnya menimbulkan suara getaran yang amat keras. Masing-masing pihak sama-sama mundur dua langkah ke belakang terkena daya pantulan bentrokan tersebut. Si Huasyo berangasan segera pentangkan perutnya yang besar, sambil gertak gigi kencang-kencang sekali lagi ia melancarkan serangan ke depan. Si Hakim Pualem berwajah ketawa yang melihat datangnya serangan amat hebat bagaikan gulungan ombak di tengah hamukan taupan, dengan bersikerasi ya tak mau mundur. Telapak tangannya dengan cepat dibentangkan lalu mengirim pula satu pukulan menyambut datangnya serangan tersebut. Beraa. Belum angin pukulan memecah keempat penjuru, sekali lagi masing-masing pihak tergetar mundur dua langkah ke belakang. Keru bertempur semacam ini merupakan suatu pertempuran yang paling banyak mengorbankan hawa murni. Setelah bentrokan kedua terjadi, air muka si Hakim Pualem berwajah ketawa yang semula putih bersih seketika itu juga berubah menjadi coklat bagaikan kecap. Secara samar-samar kelihatan dadanya naik turun tak teratur. Jelas darah panas sudah bergolak dengan amat keras di dalam rongga dadanya. Sedangkan si Huasuo berangasan sendiri pun melototkan sepasang matanya bulat, perutnya yang amat besar pun naik turun tiada teratur. Jelas ia pun tidak mendapatkan keuntungan apapun dari bentrokan tersebut. Seng pengemisaneh yang menonton jalannya pertempuran dari samping kalangan segera merasa bahwa Keru bertempur semacam ini tidak bakal mendatangkan keuntungan. Akhirnya masing-masing pihak sama-sama akan menderita luka dalam yang parah. Untuk mencegah hal tersebut badannya segera bergerak maju siap-siap menghalangi perbuatan tersebut lebih lanjut. Tapi belum sempat ia mengucapkan sesuatu, Leng Tiong Itko Ai sudah melayang ke depan menghalangi jalan perginya. Heee, 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 jika saudara menganggap seharusnya berjalan paling depan biarlah Huohu meluluskan permintaanmu itu jengeknya sambil tertawa dingin. HMMM dengan mengandalkan permainanmu, aku rasa belum tentu niatmu bisa terlaksana loohu pun sudah tahu bila kau tidak sampai di sungai Wong Haoo tak akan matikah niatmu sembari berkata sepuluh jari tangannya yang kurus-kurus bagaikan biting segera diangkat ke atas, sepasang matanya memancarkan cahaya kehijau-hijauan dan melototi diri si pengemisaneh tak berkedip, jelas ia sedang mengumpulkan hawa murninya. Dari pihak si pengemisaneh sendiri pun mengerti bila dari antara keempat orang itu hanya siluman tua ini saja yang paling sukar dirubuhkan. Oleh karena itu secara diam-diam ia pun mengumpulkan tenaga kunyian Tong Chi Keng Yang. Dilatihnya selama puluhan tahun ini siap-siap menghadapi sesuatu sewaktu masing-masing pihak sedang bersiap-siap hendak melangsungkan suatu pertempuran yang mahasengit itulah mendadak. Aku kira siapa yang berani datang kemari mempamerkan kekuatannya, tidak nyana cuma beberapa gelintir anjing peliharaan orang. Serentetan suara yang amat dingin berkumandang keluar dari balik petohonan to aku lebih baik kau beristirahat saja desisi kalangan, Biarlah aku yang turun tangan menghadapi dirinya muncullah suara manusia secara mendadak ini benar-benar membuat Leng Tiongit Khoai merasa terperanjat. Dengan cepat ia mendungakan kepalanya ke atas. Tampaklah seorang sastrawan berwajah putih mulus yang berusia kurang lebih 20 tahunan sudah berdiri dengan tenang di sana. Tak terasa lagi ia tertawa terbahak-bahak. Haa, 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 inikah orang yang kau minta bala bantuannya HMM matamu benar-benar buta diam-diam maki si pengemisaneh dalam hatinya. Kau jangan terlalu pandang rendah si manusia cilik ini, nanti kau bakal peroleh suatu pemindangan yang indah walaupun dalam hati berpikir tetapi air mukanya sama sekali tidak berubah. Boleh dikata demikian sahutnya. Cuma orang ini bukan orang luar, dia adalah saudara kecilmu dan bersama Tan Kiabeng. Selesai berkata badannya segera melayang mundur ke arah belakang, bukan si pengemisaneh saja yang mundur bahkan si Huasyo berangasan pun mengundurkan dirinya ke belakang. Baiklah, biar bagianku ini pun aku serahkan buatmu teriak Seng Huasyo tersebut keras-keras. Tubuhnya berkelebat cepat tahu-tahu ia sudah mundur delapan dipa ke arah belakang. Dengan adanya kejadian ini, Leng Tiongit Khoai serta si Hakim Puala berwajah ketawa jadi dibuat bingung dan melongolonggero setelah tertegun. Beberapa saat lamanya mendadak si Hakim Puala berwajah ketawa tertawa dingin tiada hentinya. Hehehe, pengemisaneh. Lebih baik kau jangan main setan di hadapan yayamu kau ingin menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri. HMM. Aku rasa tidak ada urusan yang demikian gampangnya si sastrawan muda yang munculkan dirinya tadi bukan lain adalah Tan Kiabeng. Saat ini terdengarlah dia tertawa dingin tiada hentinya. Hehehe, aku takut yang melarikan diri bukan Hang Jeng Sem Ye U melainkan kemungkinan sekali kalian yang bakal lari. Sekarang aku kasih waktu buat kalian untuk segera tinggalkan kebun bekas keluarga Chow ini. Jikalau sampai mengulur waktu lagi, seorang pun di antara kalian jangan harap bisa lolos dari sini Leng Tiongit Khoai mendengar perkataan tersebut sangat gusar. Hehehe, 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 bangsat sungguh sombong amat dirimu teriaknya sambil tertawa dingin berani benar kau berbicara sembarangan di hadapan loohu. Apakah sungguh-sungguh sudah bosan hidup sepasang tangannya segera dipentangkan lebar-lebar lalu dibabat dari samping. Ilmu cakar Tukut Im Hang Chow dari Leng Tiongit Khoai memang sudah merajai dimanapun, jago-jago lihai baik dari kalangan Hek Chiu maupun dari kalangan Pek Chiu yang menemui ajalnya di bawah sepasang cengkeramannya itu entah sudah ada berapa banyaknya. Apalagi serangan barusan ini dilancarkan dalam keadaan gusar, kehebatannya benar-benar sangat mengejutkan. Begitu sepasang cengkeramannya dilancarkan ke depan, segulung angin pukulan yang amat dingin serasa menusuk tulang dengan diikuti lapisan hawa hitam bagaikan selembar sarang laba-laba segera mengurung ke arah bawah. Menanti angin pukulan yang berhawa dingin itu hampir menempel dengan badan pihak musuh, mendadak pandangannya terasa kabur bayangan musuh lenyap tak berbekas diikuti suara gemerisik memenuhi angkasa. Debu, pasir bercampur dengan rumputan bermunkratan keempat penjuru terkena hantamannya yang mahadasyat itu. Aduh suatu ilmu mencengkeram cukut Im Hang Chau yang sangat lihai, ejek Tan Kya Beng sambil tertawa. Leng Tiongit Khoai kembali putar badan sepasang cakarnya dikebaskan ke depan siap-siap melancarkan serangan kembali. Mendadak terasalah bayangan merah berkelebat lewat. Biau Leng Siang Chau atau sepasang wanita cantik dari Biau Leng sudah bersama-sama meloncat ke depan. Eeei siluman tua kau beristirahatlah teriaknya hampir berbareng. Biarlah encimu yang jumpai jagoan lihai ini, melihat munculnya kedua orang perempuan tersebut ke dalam kalangan, si pengemisaneh yang ada di sisi kalangan segera berseru memberi peringatan. Mereka adalah sepasang wanita cantik dari daerah Biau, ilmu menubruk obat pemabok serta racun-racun dihitung nomor wahid dari seluruh kolong langit. Hai hai hai, eeei pengemis tua lebih baik kau jangan banyak buang lidah tegur Yen Giyok Yau, itu perempuan yang tertua dari Biau Leng Siang Chau sambil tertawa cekikikan. Menghadapi saudara cilik ini, aku Yen Giyok Yau tidak akan menggunakan care semacam itu. Tan Kiyabeng segera tertawa panjang. Ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha, jika kalian punya kepandayan, aku nasihati lebih baik dikeluarkan semua pada kesempatan ini, karena setelah kesempatan bagus silang aku takut kalian tak berakal bisa mengeluarkan ilmu simpanan kalian lagi. Eeei, buat apa kau begitu congkak tegur Yen Giyok Pang anggota yang termuda dari Biau Leng Siang Chau sambil cibirkan bibirnya. Waktu sudah tidak pagi lagi perlahan-lahan Tan Kiyabeng dongakan wajahnya ke atas. Lebih baik kalian berempat turun tangan berbareng daripada si Yau Yamo harus mengebah kalian satu persatu. Pada saat ini si Hakim Pualem berwajah ketawa cutip pun telah menyalurkan hawa murninya ke seluruh tubuh. Sewaktu dilihatnya keadaan di tengah kalangan di mana kekuatan masing-masing pihak adalah seimbang, dalam hati lantas punya dugaan bahwa untuk menangkap Hang Jin Sem Yee U pada malam ini bukanlah suatu pekerjaan yang gampang. Mengingat tugas yang dibebankan ke atas pundaknya, hatinya pun jadi cemas, pikirnya. Bangsat cilik ini agaknya dia mirip sekali dengan si anakan iblis yang tersiar dalam dunia Kang O. Jika dia memang benar adalah orang itu, aku rasa urusan malam ini rada sedikit repot, berpikir sampai di sini tak terasa lagi ia sudah alihkan sinar matanya ke arah Leng Tiongit Kuai karena di ala otak dan pemimpin daripada misi kali ini, apalagi ilmu silatnya pun jauh lebih lihai dari lain-lainnya. Siapa sangka, terhadap Tantia Beng agaknya si orang tua itu sama sekali tidak pikirkan dalam hati, sepasang matanya masih melototi diri si pengemisannya tajam-tajam, di dalam anggapannya Seng Hakim Puala mengira bahwa kawannya belum sampai berpikir apa yang dipikirkan saat ini. Terima kasih telah menonton!